Kerusakan jalan berlubang tidak harus diperbaiki oleh pemerintah setempat. Seperti di Majalengka, Jawa Barat, anggota Polri dari Polsek, Palasah, sengaja menyisikan rezekinya untuk membantu memperbaiki jalan rusak yang menghubungkan tujuh kecamatan yang panjangnya mencapai 4 km Jumat Sia. Jalan alternatif di Desa Waringin, kecamatan Palasah, Majalengka, Jawa Barat, yang menghubungkan tujuh kecamatan sepanjang 4 km rusak dan berlubang. Sudah dua tahun, kondisi jalan rusak di Desa Waringin, kecamatan Palasah, belum juga diperbaiki oleh Pemkap Majalengka. Jalan berlubang kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya, anggota Polsek, Palasah, Suwadaya, memperbaiki jalan berlubang dengan aspal. Kepala Kepolisian Sektor Palasah, Ibtu Heru Syamsul Bahri, menuturkan karena sering mendapat laporan warga kecelakaan akibat jalan berlubang, anggota Polsek, Palasah, tergerak bersama masyarakat untuk memperbaiki jalan rusak. Untuk masalah kecelakaan lalu lintas, makanya dengan kita memperbaiki jalan secara gotong royong, kami dengan warga masyarakat setempat mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan.